Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan ibu, dengan MK Spoken English Vocabulary and Corpus. Baiklah, kita langsung saja mengetahui visi dan misi dari STK Perhatian Sema Syiro dan Clody. Berikan bahasa Inggris. Dan untuk matahari hari ini akan dijelaskan di beberapa slide berikutnya. Yang pertama adalah visi dan misi dari STK Perhatian Sema Syiro adalah visinya menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidik profesional dan berahlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misinya adalah menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai ahlakul karimah. Yang kedua yaitu mengadakan penelitian mengenai isu kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. Yang ketiga yaitu mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Dan yang terakhir adalah menjalankan kemitraan antar instituti pendidikan tinggi lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan, penelitian, dan pengabdian di bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Nah itu adalah visi dan misi dari STK Perhatian Sema Syiro. Selanjutnya adalah visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, yaitu visinya mewujudkan program studi yang menyiapkan guru bahasa Inggris di sektor formal dan informal yang mampu mendidik lulusan yang berahakul karimah dan mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misinya adalah mengembangkan dan mematapkan Prodi menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan guru bahasa Inggris berahakul karimah melalui pengajaran linguistik, keterapan, pengembangan bahan anjar, pembelajaran bahasa Inggris dalam karya sastra, dan penerjemahan sebagai metode pengajaran bahasa Inggris. Yang kedua adalah mengembangkan penelitian dan pengkajian tentang pengajaran dan pengembangan materi anjar bahasa Inggris sebagai suatu ilmu berdasarkan isu terkini. Dan yang ketiga adalah menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Dan yang terakhir adalah menjalin pola hubungan kerjasama kemitraan antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta dengan mengadakan pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan bahasa Inggris, baik dalam maupun luar negeri. Nah, itu adalah visi dan misi dari Prodi pendidikan bahasa Inggris. Nah, materi hari ini adalah idiomatic expressions, jadi ekspresi yang berhubungan dengan idiom. Nah, apa sih idiomatic expression ini? Idiomatic expression, a group of words with an established meaning and related to the meanings of the individual words. Jadi, idiomatic expression ini adalah sebuah kumpulan kata yang dia itu berdiri sendiri, yang memiliki arti sendiri, yang tidak berhubungan dengan arti dari individual katanya. Jadi, kalau idiom ini, kalau diartikan secara terpisah, kata per kata, itu berbeda dengan arti idiomnya. Jadi, idiom ini berdiri sendiri, dia memiliki makna sendiri, yang berbeda dengan makna atau arti dari setiap kata-katanya. Jadi, kadang-kadang idiom ini membuat kita berpikir-pikir. Apa sih maksudnya ini? Jadi, membuat pikiran kita itu menggambarkan sesuatu hal yang berhubungan dengan katanya, padahal kata itu memiliki arti yang baru, bukan kata per individu. Contohnya di sini, He let the cat out of the bag. Ini artinya, sebenarnya accidentally told a secret. Jadi, bukan hal yang lain. Yang kedua itu, He got off scot-free. He escaped without punishment. He flew off the handle when crazy. Jadi, artinya, lihat. Dari contoh-contoh ini, setiap kata itu artinya berbeda. Jadi, bukan arti dari makna yang sebenarnya. Seperti si, He flew off the handle. Itu kan flew off. Masa artinya crazy kalau diartikan secara individu, kata per kata. Tapi, secara idiom, He flew off the handle. Itu jadi, He went crazy. Dia menjadi gila. Atau menjadi tergila-gila. Misalkan. Nah, idiomatic ini, We can memorize a few. Kita bisa menghapal beberapa and try to use them as often as we can. Probably to open. Jadi, salah satu halnya adalah ketika menggunakan idiom ini adalah kita menggunakan, maksudnya, untuk menghapal atau mengingat idiom-idom ini adalah yang menggunakannya sesering mungkin. Menggunakan sesering mungkin dalam percakapan. tapi diingat, idiom ini adalah hal yang informal. Jadi, biasanya dalam hal-hal formal itu tidak digunakan idiomatic expression ini. But how do we manage an idiom that we are meeting for the first time? Jadi, bagaimana kita memanage idiom kalau kita baru ketemu pertama kali? Firstly, you need to know that idiom and phrases are everywhere in English. Jadi, sama seperti bahasa Indonesia sebenarnya. Dalam bahasa Inggris ini, idiom dan phrase itu ada di mana-mana dalam bahasa Inggris. Anything that doesn't have a literal physical meaning is an idiom. Let's look at some idiom example. Jadi, segala sesuatu yang tidak memiliki arti yang secara literal, artinya itu berbeda dengan makna yang kalau kita artikan kata perkata, nah, itu adalah idiom. Contohnya, I find his excuses hard to swallow. He's lying. Itu hard to swallow. Excuses, alasan. Itu adalah idiom. Karena, we can't swallow words. Kita tidak bisa menelan kata-kata. Yang bisa menelan, kita menelan makanan, menelan sesuatu, ya. Tapi, di sini, artinya hard to swallow itu, ya. He's lying. Yang kedua itu, the police have been digging around in his account looking for evidence of fraud. Nah, dig in a bank account in an illiteral physical way and how a candidate. Ini beda. Ya. Digging itu biasanya bank account, ya. Bukan mencari evidence. Ya. Selanjutnya itu, he's a really bright spark. So, I think he'll do well at school. And how can a spark do well at school? You also notice that a literal translation into most languages won't make sense. Jadi, jangan ketika menemukan hal-hal yang ketika diartikan satu kata itu artinya seperti menjadi aneh. Nah, itulah adalah idiom. Bagaimana kita menelan kata-kata? Bagaimana kita menggali digging around? Bagaimana kita spark at school? Ya. Itu berarti kalau tidak mempunyai arti satu persatunya nyambung, ya. Artinya ketika di translation secara literal itu tidak make sense. Nah, itu adalah idiom. These kinds of idioms are far more common and therefore far more important than the more colorful expression like. Jadi, ada berbagai macam idiom yang lebih biasanya, ya. Dan biasanya lebih jauh important dan colorful, ya, dalam expression ini. Ini lebih colorful, tapi hati-hati, sekali lagi, ini jangan sampai digunakan kepada hal-hal yang tidak sopan, ya. Karena lebih baik kalau idiom ini kita gunakan pada orang yang seumuran kita atau yang di bawah kita. Jangan menggunakan kepada yang lebih tua atau kepada saat-saat yang formal, ya. Jadi, ini dilakukan pada situasi informal. Contohnya yang lebih colorful itu his kick the bucket. Itu artinya died. Bagaimana kick the bucket itu artinya died, ninggal. itu adalah sebuah idiom. Since hitting the books, studying. Masa belajarnya hitting the books, memukul-mukul buku, kan, enggak. Or break a leg. Nah, break a leg itu kayak good luck. Hi guys, break a leg. Nah, itu seperti memberi motivasi kepada teman. Break a leg, good luck. Ya, gitu. And with that term, students often sound too formal. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang informal. Jangan, tapi don't do this, don't say this to your teacher or your parents. Ya, atau misalkan nih, Hi, how are you doing? What are you doing? I'm hitting the books. Bisa sih, cuma kadang-kadang orang tua, what is meaning, ya, enggak, enggak, aneh. Atau jangan bilang, Hi man, break a leg. Itu bisa-bisa saja kalau hubungan antar keluarga itu terjadi dengan situasi yang lebih santai. Tapi kan ada keluarga yang formal setting, itu sepertinya kurang wajar. Jadi, harus hati-hati dan menggunakan idiom ini. Ini kalau yang too formal, I don't believe his excuses. The police have been investigating his account looking for evidence of fraud. Nah, ini adalah hal-hal yang formalnya, yang dari yang tadi, He's account, swallow the words, ya. He's a very intelligent student spark at school, ya. Ini kata-kata yang formalnya daripada yang tadi, yang ada idiomnya. So, how can you learn idioms without memorizing his list of English expression? Jadi, idiom ini sejujurnya sangat-sangat banyak. Jadi, kalian ingin tahu lebih banyak, Ibu sudah memberikan beberapa contoh di Google Classroom, silahkan dilihat. Karena kalau dimasukkan di PowerPoint, itu akan terlalu banyak. Nah, bagaimana belajar idiom ini, ya, without memorizing. Yang pertama, ya, apa namanya, menggunakannya dan membacanya sesering mungkin. Jadi, lama-lama hafal sendiri, gitu. Typical ESL student is both fascinated and frustrated by idioms. They give you fluency but very hard to use accurately because ya, bagi siswa yang ESL itu, itu akan frustrasi and fascinated by idioms itu sendiri. jadi, idioms ini memberikan fluency tapi juga sangat susah untuk digunakan secara akurat karena they may change meaning if you forget or change a single word. Jadi, artinya itu akan berbeda dan berubah jika kita merubah atau lupa salah satu kata. Yang kedua itu, you must use them in the right context. Don't say he's kicked the bucket at a funeral. Ya, tadi seperti yang saya bilang, kamu harus menggunakannya pada konteks yang benar. Jangan menggunakan kata he's kicked the bucket at the funeral pada pemakaman. It's unpolite. You can translate them into or from another language. There is no literal translation. Jadi, modern mal, kalau he's kicked the bucket itu kan kalau secara literal dia menendang the bucket. Apa maksudnya dia menendang-endang itu? Nah, itu kan kalau diartikan secara harfi ya. secara literal itu akan sangat berbeda dan tidak ada memiliki arti makna yang baik atau memiliki makna yang sebenarnya. Nah, ini adalah seven ways to make English idioms and phrases easier to understand. Yang pertama, listen to context. Yang kedua itu, check to see if you understood. Yang ketiga itu, be honest when you don't understand. Dan yang keempat adalah never translate idioms yang tadi saya bilang. Yang kelima itu, listen to how native speaker use idioms, take notes and tolerate your mistakes. Yang pertama itu, listen to context. Jadi, idioms itu biasanya tidak ber-expressing. Ya. ask yourself, what is that person using an unusual expression? jadi ekspresi yang tidak biasanya maksudnya kalau idiom ini. Jadi, kamu harus bertanya pada diri kamu sendiri, ini maksudnya apa sih? Ya, jadi, lihat konteksnya. Konteks dari tekst tersebut yang menggunakan idiom. Ya. Selanjutnya adalah check to see if you understood. jika kamu membaca ada idiom, kamu lihat dulu. Ngerti gak kamu? Jika kamu perhatikan baik-baik, oh, saya mengerti nih. Baiklah, bahwa ini mengerti arti dari idiom ini. Yang ketiga, be honest when you don't understand. Ya, harus jujur ketika tidak mengerti dan bertanya. Yang keempat, never translate idioms. Tadi yang saya bilang, jangan pernah mengartikan idiom secara literal karena artinya akan sangat berbeda. Yang kelima adalah listen to how native speaker use idiom. Jadi, mendengarkan bagaimana native speaker menggunakan idiom ya, untuk melihat situasi yang diberikan dan meng-copy dari si native speaker itu. Take notes. Take notes itu adalah ya, kita menggunakan notes untuk menulis idiom-idim yang kita dapatkan dan untuk mempelajarinya. Ya, karena akan dikhawatirkan lupa, jadi lebih ditulis dan lalu baru dibelajari. Yang ketujuh yang terakhir adalah tolerate your mistake. Jadi, toleransi lah. toleri lah. Kesalahan-kesalahan yang kalian buat. Ya, jadi, kalau kalian gagal ketika mengartikan sebuah idiom, ya coba lagi, coba lagi, jangan pernah menforsir diri terlalu besar. Jadi, toleransi atas kesalahan yang selalu dibuat. Karena dengan kesalahan, kita bisa mengetahui hal yang sebenarnya dari kesalahan itu. Untuk assignment, assignment-nya can be seen in Google Classroom. Jadi, bisa dilihat di Google Classroom. Sampai di sini saja penjelasan ibu mengenai idiomatic expressions. Thank you so much for your attention. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan tanya di grup ketika berdiskusi, ketika Zoom, di WA Group atau JAPRI, silahkan kontak saya. Sekali lagi, tetap semangat. Stay safe and stay healthy. Sampai ketemu lagi. Wabarakatuh, wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.